Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster melakukan kunjungan kerja untuk bertatap muka dengan masyarakat di Kabupaten Bulaleng kemarin. Dalam kunjungannya, Gubernur Koster turut memaparkan capaian kerjanya selama menjabat sejak 2018 yang lalu. Tiba di gedung kesenian Gede Manik, Singaraja, Gubernur Bali Wayan Koster disambut ratusan masyarakat yang datang untuk bertatap muka dengan orang nomor satu di Bali ini. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Koster turut memaparkan capaian kinerjanya selama melimpin Bali 4 tahun 4 bulan sejak dilantik pada 5 September 2018. Di hadapan masyarakat Bulaleng, Koster juga memaparkan 44 ponggak peradaban penanda Bali era baru berupa pembangunan fisik maupun pelestarian budaya di Bali. Gubernur Koster menyebut kedatangannya bersama Wakil Gubernur Bali, Jokorde Okwa Artar dan Sukawati agar masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan Bali saat ini. Meskipun ada program yang belum tuntas, namun Koster bersama Coace akan berusaha maksimal mewujudkan visi Nangun Satker Piloka Bali. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selain itu diberikan juga hibah dua aset tanah untuk pembangunan balai penyuluhan pertanian kecamakan Seririp dan Terminal Tipeje Sukasada.